Banyak fungsi di DPRRI ini, kita juga ada fungsi untuk bisa melaksanakan tugas di daerah pilihan gitu ya. Juga dengan jadi perwakilan rakyat gitu ya, tapi tetap juga bisa tetap karir, masih tetap berjalan juga konser, nyanyi. Seiring langang kedua itu berjalan itu seperti apa sih Teh, menyikapinya itu Teh? Ya, profesi penyanyi, seniman, musisi itu profesi yang diperbolehkan, bersamaan dengan kerja aku di DPR. Jadi, selagi memang waktunya tidak mengganggu kerjaan di kantor, ya alhamdulillah gitu, bisa berjalan dua-duanya. Bahkan sebetulnya kan tugas, ya kayak aku kan masih punya anak kecil ya, ya profesi itu juga nggak boleh, ntar tinggal juga. Ya, cuma masalah manajin waktu aja sih sebetulnya. Kalau mau ketika memang mau izin konser gitu, izin dulu nggak sih Teh atau seperti apa? Atau memang ketika pekerjaan sudah selesai dulu, resa sudah selesai, seperti apa sih? Kalau kita kan di DPR ini sebetulnya memang tidak ada office hour gitu kan. Jadi, waktunya bisa kapan aja, sebetulnya. Cuman, jadwal memang sudah kelihatan kan dari, misalnya sebelumnya kan sudah kelihatan. Dan alhamdulillah aku selama ini, kalaupun kayak misalnya terima kerjaan nyanyi, selalunya di weekend. Selalunya di weekend, dan alhamdulillah sih nggak, apa ya, nggak pernah bentrok sama kerjaan. Kecuali memang, misalnya izin sama partai gitu ya. Karena kadang-kadang memang kegiatan partai ada di waktu weekend gitu. Ya alhamdulillah sih, partai memperbolehkan. Kalau misalnya nih aku nyanyi di weekday, selagi memang waktunya nggak bentrok gitu, jamnya ya. Dengan waktu rapat, ya diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi anak-anak sendiri gimana Teh? Alhamdulillah sih, aku, karena aku juga, apa ya, emak-emak yang masih suka diintilin sama anaknya gitu. Jadi kemanapun gitu, ya aku bawa anak aja, kalau memang waktunya. Kayak misalkan aku, justru kalau rapat makin banyak, aku makin harus bisa ngatur schedule, ada quality time-nya sama anak. Disempetin aja. Ini kayak hari ini nih, aku ngintilin Mas Dhani pulang kerja, aku kesini. Karena lihat dari waktu, besok udah mulai pisah nih, kita berdua. Mas Dhani kemana, aku kemana. Jadi susah atur waktu aja sih. Tapi kalau misal Teteh Sen sebagai anggota Dewan itu sendiri, rutinitas itu sendiri, Teteh tuh gimana sih? Ini jadi beban juga nggak sih? Banyak hal yang dikerjakan. Tapi karir juga harus tetep berjalan. Jadi nggak ilang nih, seorang Teteh tuh tetep eksis gitu. Tetep masih bisa menghibur fans, bisa show ke luar kota, ke luar negeri itu sendiri. Jadi gimana tuh Teteh? Ya tugas, apa ya, tugas kedewanan itu kan sebetulnya ya tugasnya kan tidak hanya di kantor ya. Karena kita punya fungsi, banyak fungsi di DPRHP ini. Kita juga ada fungsi untuk bisa melaksanakan tugas di daerah pilihan gitu ya. Itu tadi yang penting semuanya manajemen waktunya aja yang harus betul-betul di atur dengan baik gitu. Selagi memang semua waktunya bisa diatur, bisa diminis, semua kerjaan bisa dilaksanakan. Ya dan paling utama badannya sehat, ya Alhamdulillah sih bisa berjalan gitu. Ya cuman ya itu tadi resikonya cuma capek aja sih. Jadi misalnya nih, kalau dulu kita abis nyanyi, besokannya pagi-pagi mesti bisa leyeh-leyeh kan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Bagus-bagus udah harus bangun untuk ikut rapat pagi hari gitu. Dan rapatnya bisa juga sampai malam. Jadi cuma masalah mengatur stamina aja. Quality time-nya sendiri gimana Teteh? Quality time sama anak-anak sendiri? Padahal ada yang masih kecil, udah dewasa juga gitu. Ya aku sekarang masih tidur bareng sama Ali juga ya. Jadi... Dan bondingnya juga aku sama anak-anak, Alhamdulillah gitu. Masih bagus, baik. Ya sebisa mungkin aja. Aku justru kalau rapat lagi padat-padatnya, aku kayak... Ya sekarang kan semua mudah kan, bisa komunikasi. Eh bunda ada waktu nih, sejam doang. Oh nggak yuk, disini makan. Makan siang misalnya bareng. Karena ada... Tunggu waktu... Ada waktu kosong nih, jeda. Sebelum rapat berikutnya. Eh ketemu dulu di... Sensi gitu ya. Misalnya nih. Ya udah ketemu dulu bentar. Abis itu balik lagi kerja. Ya atur-atur aja waktunya. Teteh sebagai anggota Dewan tapi kan anak-anak juga semakin... Besar gitu ya. Teteh sendiri tuh lebih protect gak sih ke anak-anak. Apalagi kan anak-anak ini pasangan gitu ya. Dalam arti cewek cowok gitu semuanya. Pasti ada yang cewek... Yang cewek nih seperti ini gitu. Tapi Teteh tuh tidak menyanyakan anak-anak tuh sekarang sukses. Apalagi Raffi ya. Yang akan sekolah luar negeri ya Teteh. Seperti itu Teteh. Itu jadi suatu keberhasilan Teteh juga sih. Ngedidik ke anak juga. Si kakak juga udah lulus, udah kerja gitu. Ya sebagai orang tua gitu ya kan kita punya tugas. Untuk memfasilitasi anak sebaik-baiknya. Semampu kita lah gitu ya. Semaksimal mungkin. Dengan berbagai aturan yang ada gitu. Setiap keluarga pasti punya aturan masing-masing. Ya seperti aku. Ya memang juga aturannya gak jauh beda dari... Yang mamaku, orang tua aku sama papa terapkan sama aku. Jadi aku tinggal copy paste aja sih sama anak-anak gitu. Jadi Alhamdulillah juga... Terutama ya kalau Safiya Ma'ali kan memang masih kecil ya. Kalau siapa Tiara sama Davi yang mereka udah... Ya... Ya apa ya... Davi remaja. Tiara udah masuk dewasa kan. Ya Alhamdulillah sih gitu. Maksudnya dalam porsi... Mereka tetep bergaul punya temen. Tapi dengan rolesnya yang... Yang sesuai sama roles yang ada gitu. Kayak Tiara punya pacar. Tapi ya sejauh apa gitu. Boleh... Boleh... Bukan boleh ya. Gak boleh sih pergi kemana-mana. Kayak mesti pacarannya ya. Mesti ya... Sesuai sama aturan yang ada aja sih. Aku proteknya banget gak sih Teh? Oh iya. Aku sih proteknya banget. Aku sih... Masuk kategori galak sih. Galaknya gimana tuh? Banyak larangan gitu. Tegas apa galak Teh ke anak-anak Teh? Tegas galak. Tegas galak aku. Aku gak boleh tidur di rumah temen. Gak boleh. Nginepan. Gak boleh ada yang nginepan. Karena aku juga gak nginepan kan orangnya. Gitu. Aku mau nginepan terus... Kayak pergi liburan kemana. Gak ada sama temen gitu gak boleh. Kalau liburan sama orang tua. Tuh. Ya sama aku juga gitu sih. Ya aku cuman copy-paste aja. Aturan mamaku ke aku. Dan aku terangkan ke anak-anak. Copy-paste itu sendiri. Salah satunya kayak mamah juga dulu. Sumpet kayak memberikan setiap... Air doa itu loh. Teh-teteh juga seperti itu gak sih ke anak-anak Teh? Alhamdulillah udah mulai jalanin juga. Ya walaupun mungkin belum kayak mamah yang... Mamah tuh luar biasa sih. Tapi ya maunya juga copy-paste ya. Kayak gitu ya. Gitu. Wah segala macem lah. Dengan larangan yang tegas. Ini anak-anak sempet berontak sih. Pernah gak pengalaman Teh. Kamu kan jadul banget sih. Kayak gitu-gitu mungkin. Kalau Tiara Dhafi gak gak pengalaman. Safiya paling gak. Dia nego gitu. Dia gak berontak sih. Oh nego ya Teh. Nego. Ya kayak dia pengen nginep di rumah teman. Ya bunda bilang. Ya aku bilang. Ya kamu gak boleh nyirik. Sama bunda yang lain. Karena beda aturan. Setiap rumah kan beda aturan. Gitu. Kalau anaknya bunda ya gini. Gitu. Jadi ya kamu anak muda. Ya harus ikutin. Artinya kita mau jaga dia aja sih. Tapi lu gak usapnya sendiri. Nampung gak pas. Ya awan mbak. Nego. Drama. Itu memang anak Pisces drama banget ya. Ya kenapa Zodiak luar ya. Iya. Dia anaknya drama. Cuman ya gitu. Kuat-kuatan sih. Aku alhamdulillah juga support sistemnya. Alhamdulillah. Tiara Dhafi juga. Bantu juga kan. Mereka ibaratnya Tiara Dhafi tuh. Udah menikmati hasil dari perjuangan. Iya. Perjuangan-perjuangan. Ya sebenernya kan. Karena aturan yang dibuat. Ini aturan yang dilaksanakan juga berjuang bersama-sama kan. Tidak hanya anaknya yang berjuang. Saya juga berjuang gitu. Saya berjuang melindungi anak-anak. Supaya tidak terrrrrr. Jadi apa-apalah intinya. Teh. Melihat Tiara Dhafi, Dhafi dan Ali sendiri. Mereka mempunyai bakat. Yang mengikuti teteh gak sih. Atau gimana gitu teh. Punya bakat masing-masing gitu teh. Kalau kelihatannya. Kelihatannya ada. Biarpun Tiara tuh ada loh. Dhafi juga sama. Dia bikin musik. Itu dia ini. Cuman memang. Karena aku juga. Kalau Fia gak usah diomongin ya gitu ya. Memang udah kelihatan dari kecil ya. Cuman. Ya aku tuh gak mau. Seolah aku mengeksploitasi gitu kan. Ya ikutin aja maunya anak. Tugasnya orang tua kan memberi fasilitas. Misalnya ini kamu mau les gak? Kamu bisa nyanyi. Mau les nyanyi gak? Enggak bun. Yaudah. Boleh maksa gitu. Berarti gak memaksakan anak. Sekarang Ali les piano sama gitar. Anaknya mau. Mau oke yaudah gitu. Ada les. Apa sempoa. Ada kumon. Ada apalah ini itu. Ya tugas orang tua kan cuman memberi fasilitas. Teh bakal nyalek lagi gak sih Teh? Di tahun 2000. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah masih mau berjuang. Untuk. Ya sebenernya kan. Tugas di Kedewanan ini. Yang bikin aku juga jadi. Dulu. Dulu sebetulnya kan aku tuh. Didorong lah sama Mas Dhani kan. Yang daftarin juga Mas Dhani gitu kan. Tapi begitu pas udah jalan. Oh ternyata kita bisa berjuang. Untuk orang banyak gitu ya. Apa. Tugas konstituen. Kita ketemu masyarakat di DAPI. Membawa program untuk DAPI. Gimana masyarakat curhat sama kita. Memberikan aspirasi. Terus kita bisa bawa aspirasi. Mereka happy bagi. Itu suatu hal yang luar biasa gitu. Bisa nyenengin orang. Mereka jadi amal ibadah gitu. Ya. Di kantor berjuang. Apa. Untuk bagaimana. Memperjuangkan kebijakan yang emang pro rakyat. Ya itu sih. Salah satu yang. Bikin aku juga. Masih mau berjuang lah. Di. Di 2024. Komisinya sama apa gimana teh? Kalau komisikan itu penentuan gak bisa. Komisi tuh sifatnya. Bisa kapan aja. Kita sebagai anggota tuh. Harus siap ditempatkan di komisi manapun. Kalau boleh milih. Kayaknya aku masih berapa teh. Ya. Bisa dimana. Tapi ketika turun ke Dapil itu. Ada gak sih teh. Masyarakat tuh. Karena memang. Mereka cinta juga. Dengan. Wakil rakyatnya gitu ya teh. Ada gak sih iseng. Suruh nyanyi dulu. Tete nghibur dulu. Atau apa gitu teh. Untuk. Biar gak tegang gitu. Masyarakat-masyarakat itu yang teh. Nah. Lucu ya. Aku tuh justru jarang nyanyi loh. Kalau di Dapil. Iya. Aku jarang. Ya pernah lah ya nyanyi. Tapi sangat jarang nyanyi. Kenapa? Biar orang tuh justru ketemu sama aku. Bukan Mulan Jamila yang penyanyi gitu loh. Bukan aku mau pelit nyanyi. Biar orang tuh. Oh iya. Ini Mulan ini. Apa. Representasi kita nih. Di Dapil. Yang sudah. Membawa aspirasi. Ke Jakarta. Mengumpulkan aspirasi. Membawa program. Biar orang tuh. Temen-temen di Dapil tuh. Itu gitu. Yang ngeliat aku tuh. Ini sosok yang berbeda. Ya walaupun aku. Kalo disuruh nyanyi. Ya nyanyi aja. Gitu. Kalo ada yang minta. Mamulah nyanyi. Ya nyanyi. Tapi. Ya. Gak selalu aku harus nyanyi. Setiap aku ketemu sama. Masyarakat gitu. Gak selalu harus nyanyi. Bagaimana jawabannya? Jawabannya sebelah sih. Oke. Udah ya ini loh. Diat jauh sebentar doang loh. Selamat. 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 Selamat.